Halo, nama saya Oriel Murmans, dan disini aku berperan sebagai Ana. Jadi ini tentang Ana dan Saka yang dulunya pernah berpacaran di saat mereka masih kuliah, dan akhirnya mereka putus karena emang gak cocok, terus tiba-tiba 7 tahun kemudian ketemu lagi, tapi semuanya udah berbeda, Saka udah jadi boss CEO, dan Ana akhirnya jadi PA-nya. Ana ini cewek yang tangguh, yang bertanggung jawab, dia itu punya dua adik yang udah yatim piatu karena orang tuanya udah gak ada, punya mantan namanya Saka yang akhirnya jadi boss dia gitu, dan iya dia pekerja kerasi dan sangat baik. Ana mau balikan sama mantan, Aurelie tidak mau balikan sama mantan, terus perbedaannya Aurelie tidak pernah bekerja di kantor, padahal pengen banget, dan Ana anak kantoran gitu. Belum pernah jadi anak kantoran, jadi bukan tantangan sih, sebenarnya lebih ke pengalaman kali ya. Tantangannya ya menjadi Ana sih, menjadi peran yang baru lagi pasti tantangan sih. Awal mula bergabung itu sebenarnya kalau skripnya aku udah dapet dari jauh-jauh hari banget, udah dari kayak hampir setahun yang lalu gitu, dan aku suka banget sama ceritanya, terus sempet lama gak ada kabar, terus akhirnya dikabarin lagi, kita mau syuting nih, terus kayak, oh masih jadi nih gitu, ayo gitu. Terus akhirnya kita reading, terus sekarang udah syuting deh. Pelajaran kali ya, pelajaran yang berharga. Kalau untuk balikan sih belum pernah ya, dan kayaknya belum ada rencana untuk balikan sama mantan. Mantan? Apa itu mantan? Ya, lupa semua ceritanya. Hal apa ya, mungkin pelajarannya kali ya. Ada sih sebenarnya, pengen banget nikah di pantai. kayak gemes banget aja gitu, terus foto-fotonya pasti cantik-cantik. Adalah syuting mantan tapi menikah. Ini kebetulan memang salah satu syuting tersehat aku sepanjang karir aku, super sehat banget, emang dari pagi banget, tapi biasanya jam, ya pokoknya jam 5 sore, kadang-kadang jam 5 sore, kadang-kadang jam 9 malam, tapi itu masih termasuk sehat banget. Jadi happy banget semuanya pasti. Di jam kerja, lo boss gue. Di luar itu lo mantan gue. Oke, jangan lupa saksikan Viu Original Series, mantan tapi menikah, hanya di Viu. Segera!